yo guys ketemu lagi dengan kita disini masih di segmen kelebatinfo dimana nanti disini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanasnya guys oke hari ini tanggal 8 April 2023 ya dan untuk mengamali hari ini tidak lupa kita ingatkan kembali ya buat teman-teman semua yang mungkin hari ini sedang merayakan weekendnya kita selalu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada guys apalagi kalau kalian di keramaian ya dan buat teman-teman semua yang mungkin masih di perjalanan tetap hati-hati patuhi rambu lalu lintas dan jangan ngebut oke kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market disini mengalami kenaikan ya tipis banget guys di 0,05% dan tentu saja ini adalah efek dari kontribusi bitcoin dan juga teman-temannya guys dalam waktu 24 jam ini untuk bitcoin mengalami penurunan ya meskipun merah tipis guys di 0,4% kemudian untuk ethereum juga mengalami penurunan di 0,76% BNB juga merah 0,56% untuk SRP lumayan ya masih hijau di 1,29% begitu juga dengan cardano ya di 1,90% oke cukup lumayan banget dan kalau kita lihat disini ya untuk perubahnya tidak terlalu signifikan ya antara 0-1% saja guys kalian bisa cek sendiri nanti ya di coinmarketcap kemudian kalau kita lihat ya pergerakan dari harga bitcoin seperti yang terlihat dalam chart disini untuk time frame daily nya ya setelah close candle kemarin meskipun merah guys sekarang sudah mengalami kenaikan lagi karena masih tertahan di area MA20 daily ini guys ini bagus banget dan kita doakan aja semoga MA20 ini menjadi support yang kuat ya dan akan mencoba retes karena disini diinformasikan bahwa monggox ini bersiap guys untuk melakukan pembayaran pada bulan Oktober nanti dan diperkirakan akan ada penundaan lebih lanjut guys nah kita baca informasinya ya jadi tenggat waktu untuk seleksi dan juga registrasi ini telah berakhir ya dan sekarang monggox ini bersiap untuk melakukan pembayaran monggox ini telah mengeluarkan pemberitahuan yang menyatakan bahwa tenggat waktu untuk seleksi dan pendaftaran ini telah berakhir dan sekarang kreditur rehabilitasi tidak dapat melakukan perubahan tanpa persetujuan wali amanat dari rehabilitasi ini tenggat waktunya diperpanjang beberapa kali dan pertama hingga 10 Maret kemarin ya dan kemudian akhirnya menjadi 6 April 2023 kemarin kemudian wali amanat ini akan bekerja untuk melakukan pembayaran lam sam dasar dan menengah dan juga awal pada 31 Oktober 2023 ya namun pemberitahuan tersebut menyatakan bahwa tenggat waktu tersebut dapat diperpanjang karena berbagai situasi ya dengan izin dari pengadilan distrik Tokyo jadi buat teman-teman semua yang mungkin mempunyai aset di monggox kita ucapkan selamat ya jika kalian sudah terdaftar dan buat yang belum terdaftar ya tunggu aja informasi berikutnya kemudian akan ada seleksi susulannya mungkin ya kalian pantau aja pengawas dari monggox ini bersiap ya untuk membuat para reposan mereka itu utuh dengan pembayaran kembali guys pemberitahuan tersebut berbunyi kedepannya wali amanat rehabilitasi akan melakukan persiapan yang diperlukan untuk melakukan pembayaran yang mencakup konfirmasi, seleksi, dan pendaftaran yang dibuat oleh kreditur rehabilitasi serta terlibat dalam diskusi dan berbagi informasi dengan bank penyedia transfer dana dan pertukaran mata uang kripto atau kustodian yang terlibat dalam pembayaran ini guys setelah monggox mengajukan pengebangkutan ya pada Februari 2014 kemarin guys karena adanya peretasan ya sehingga sekitar 800 ribu Bitcoin itu telah dicuri kalau kalian belum tahu ya jadi pengadilan distrik Tokyo itu menunjuk Nobuaki Kobayashi sebagai wali amanat kebangkutan untuk mengawasi pembayaran pertukaran ini memfasilitasi lebih dari 60-70% dari semua perdagangan Bitcoin pada puncaknya guys ketika monggox mengajukan kebangkutan Bitcoin di perdagangan sekitar 7.000 dolar guys waktu itu ya dan sekarang harganya telah naik lebih dari 4.000% guys jadi tentunya sekarang ini pasti para pemegang ataupun para deposan dari monggox ini sudah mendapatkan keuntungan yang berkali-kali lipat guys bahkan mencapai 4.000% ya ini keren banget tentu saja dan ini juga harus menjadi catatan ya buat kita semua seandainya nanti untuk pembayaran dari monggox ini sudah rilis dan banyak para deposan yang mendapatkan asetnya maka pasti ada kecenderungan ya dari para deposan ini untuk mencairkan aset mereka yang berupa Bitcoin ke uang fiat guys dan tentu saja itu akan membuat tekanan harga dari Bitcoin ini turun lebih dalam guys oke kita tunggu saja nanti ya untuk update dari monggox ini karena cukup menarik untuk diikuti guys dan kita lanjut informasi berikutnya kita lansir dari bitcoinis.com ya disini diinformasikan bahwa DPR dan juga Senat Arkansas guys ini akhirnya ya meloloskan rancangan undang-undang yang melindungi hak untuk menambang Bitcoin guys dan menuju ke gubernur untuk mendapatkan persetujuan juga nah ini menarik ya jadi Arkansas ini telah mengambil langkah selanjutnya ya untuk menyetujui rancangan undang-undang yang melindungi hak untuk menambang Bitcoin yang sekarang menuju ke kantor gubernur Dewan Perwakilan Rakyat Negara Bagian Arkansas ini telah meloloskan rancangan undang-undang yang bertujuan untuk mengatur industri penambangan Bitcoin di negara bagian tersebut guys setelah disahkan ya oleh Senat Negara Bagian rancangan undang-undang tersebut sekarang menuju ke kantor gubernur untuk mendapatkan persetujuan undang-undang pusat data Arkansas tahun 2023 akan membuat panduan ya bagi para penambang Bitcoin dan bertujuan untuk mencegah praktik bisnis yang curang rancangan undang-undang tersebut mengusulkan bahwa bisnis penambangan Bitcoin dapat beroperasi di negara bagian tersebut jika mematuhi undang-undang negara bagian mengenai perdoman bisnis dan kebijakan pajak peraturan apapun yang terkait operasi dan keselamatan aturan ataupun tarif apapun untuk layanan utilitas dan disediakan oleh atau atas nama entitas publik dan undang-undang ketenaga kerjaan negara bagian dan federal rancangan undang-undang tersebut juga mengusulkan ya bahwa para penambang itu akan wajib guys untuk membayar pajak ya yang berlaku dan biaya pemerintah dalam bentuk mata uang yang dapat diterima dan beroperasi dengan cara yang tidak menimbulkan tekanan pada kemampuan pembangkitan atau jaringan transmisi utilitas listrik rancangan undang-undang ini juga selanjutnya ya akan memungkinkan individu untuk mengoperasikan penambangan Bitcoin di rumah ya sesuai dengan aturan dan tarif utilitas yang berlaku guys kalian bisa cek ya untuk lebih detailnya dari keputusan ini rancangan undang-undang ini bertujuan untuk mengakui bahwa pusat data menciptakan lapangan kerja membayar pajak dan memberikan nilai ekonomi secara umum guys kepada komunitas lokal dan negara rancangan undang-undang ini mengklarifikasi perdoman yang diperlukan untuk melindungi penambangan Bitcoin dari peraturan dan pajak khusus industri yang diskriminatif rancangan undang-undang yang diusulkan telah mendefinisikan ya beberapa istilah kunci seperti aset digital yang berarti Bitcoin dan mata uang kripto rancangan undang-undang ini juga mendefinisikan penambang aset digital sebagai individu yang menambang aset digital guys dan penambangan aset digital sebagai penggunaan listrik untuk menyalakan komputer dengan tujuan untuk mengamankan atau memvalidasi jaringan blockchain rancangan undang-undang yang diusulkan lebih lanjut menjelaskan ya bahwa bisnis penambangan aset digital berarti sekelompok komputer yang bekerja di satu lokasi yang mengkonsumsi lebih dari 1 megawatt setiap tahunnya untuk tujuan menghasilkan aset digital dengan mengamankan jaringan blockchain rancangan undang-undang ini juga mendefinisikan node sebagai perangkat komputasi yang berisi salinan teknologi buku besar yang didistribusikan ya atau ledger dengan blockchain guys rancangan undang-undang ini juga mendefinisikan dan tempat tinggal sebagai tempat tinggal permanen unit atau struktur aksesori guys rancangan undang-undang tersebut telah mengusulkan ya bahwa badan legislatif berarti pengadilan quorum kabupaten atau dewan kota guys dewan direksi, dewan komisaris atau badan pengatur serupa yang dipilih oleh pemerintah daerah dan bahwa seseorang dapat memiliki bisnis penambangan aset digital di daerah yang dikategorikan untuk penggunaan industri yang belum ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk penggunaan lain guys nah ini tentu saja keren banget ya dan kita doakan aja semoga Arkansas ini menjadi istilahnya itu kayak pemain awal ya yang akan mengesahkan atau melegalkan penambangan Bitcoin di negara bagian Amerika guys dan semoga aja akan dituru ya oleh negara-negara bagian lain dan tentu saja ini akan membuat adopsi Bitcoin kedepannya semakin masif ya ini keren banget kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa dan kita lanjut informasi berikutnya kita lansir dari bitcoin.com disini diinformasikan bahwa Robert Kennedy Jr. dia mengatakan pemerintah dapat melarang menyita Bitcoin dan CBDC ini dapat mengarah pada perbudakan finansial dan tirani politik guys nah ini menarik juga ya pernyataan dari si Robert Kennedy Jr. ini kalian tahulah ya hubungannya dengan mantan presiden John F. Kennedy ya jadi calon presiden Robert F. Kennedy Jr. ini telah mengeluarkan peringatan mengenai sistem FedNow yang baru ya dari Federal Reserve ini dan potensi risiko mata uang digital bank sentral yang mengarah pada perbudakan keuangan dan tirani politik guys dia juga memberingatkan ya katanya kita tidak boleh buta terhadap bahaya yang jelas ya bahwa ini adalah langkah pertama dalam melarang dan menyita Bitcoin seperti yang dilakukan oleh Departemen Keuangan dengan emas 90 tahun yang lalu Robert F. Kennedy Jr. memperingatkan ya tentang FedNow dan juga CBDC ini guys pengacara dan skeptis vaksin yaitu Robert F. Kennedy Jr. mengkritik sistem FedNow Federal Reserve dan mata uang digital bank sentral dalam sebuah tweet pada hari Rabu kemarin dan pada hari yang sama ia mengajukan dokumen ya untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada tahun 2024 nanti guys ia adalah keponakan presiden John F. Kennedy dan juga putra senator Amerika Serikat Robert F. Kennedy guys The Fed baru saja mengumumkan ya akan memperkenalkan mata uang digital bank sentral atau CBDC FedNow pada bulan Juli ini tulisnya guys dan dia menjelaskan CBDC melumasi lereng yang licin menuju perbudakan finansial dan tirani politik FedNow adalah sistem penjelasan bruto waktu nyata guys atau RTGS dari Federal Reserve untuk pembayaran instan namun pengembangan CBDC The Fed ini terpisah ya dari FedNow dan ketua The Fed yaitu Jerome Powell mengatakan bulan lalu bahwa pekerjaan CBDC bank sentral ini masih dalam tahap awal percobaan The Fed pada awalnya akan membatasi CBDC untuk transaksi antar bank kata Kennedy ya dia juga memperingatkan bahwa kita tidak boleh buta terhadap bahaya yang jelas bahwa ini adalah langkah pertama ya dalam melarang dan juga menyita Bitcoin seperti yang dilakukan oleh Departemen Keuangan terhadap emas 90 tahun yang lalu pada tahun 1933 perhatikan bagaimana pemerintah yang tidak pernah membiarkan krisis yang baik terbuang percuma menggunakan COVID-19 dan krisis perbankan untuk mengantarkan gelombang baru CBDC sebagai tempat berlindung yang aman dari mata uang kertas yang suarat dengan kuman atau sebagai perlindungan terhadap bank ran bungkas calon presiden tersebut banyak suara ya telah memperingatkan pemerintah federal untuk tidak meluncurkan CBDC guys termasuk perwakilan Amerika Serikat Tom Emmer yang memperkenalkan undang-undang anti pengawasan CBDC pada bulan Februari kemarin Senator Amerika Serikat Ted Cruz baru-baru ini juga mengajukan rancangan undang-undang untuk melarang Federal Reserve mengembangkan CBDC langsung ya ke konsumen dan Gubernur Florida Ron De Santis mengajukan proposal pada bulan Maret untuk melarang penggunaan CBDC sebagai uang di negara bagiannya ini cukup menarik ya untuk diikuti guys dan kita tunggu aja drama apa lagi yang terjadi ya untuk CBDC ini khususnya untuk CBDC yang akan dikeluarkan oleh The Fed ini ya karena seperti yang kalian tahu banyak pro dan kontra di dalamnya guys untuk peluncuran CBDC dari The Fed ini guys oke kita lanjut informasi yang terakhir ya dan anggap saja ini sebagai intermezzo aja ya seperti kita lansir dari U.today dimana disini diinformasikan bahwa artis rap si Snoop Dogg ya dia pamer wallet buku besar emas khusus di Twitter guys ini menarik juga ya jadi dalam sebuah tweetan baru-baru ini rapper dan pengusaha legendaris Snoop Dogg dia memamerkan wallet emas Ledger Nano X yang dibuat khusus sebuah kolaborasi eksklusif ya dengan desainer perhiasan Aliente NCO pencetak hits dari lagu Drop It Like It's Hot ini telah menjadi penggemar ya sejak tahun 2013 kemarin dalam sebuah tweet pada tahun itu ya yang menyebutkan bahwa album berikutnya itu akan tersedia untuk dibeli menggunakan Bitcoin guys menjadikannya salah satu artis terkemuka pertama ya yang secara terbuka mendukung mata uang digital pada tahun 2018 Snoop Dogg mengukuhkan ya posisinya sebagai tokoh penting dalam komunitas kripto saat ia tampil di XRP Community Night sebuah acara yang diselenggarakan oleh Ripple dan keterlibatan Snoop Dogg ini dengan Ripple menyebabkan peningkatan liputan media ya dan minat pada rapper dan juga mata uang digital guys sejak saat itu Snoop Dogg ini menjadi anggota aktif di komunitas kripto dan sering berinteraksi dengan penggemarnya guys di media sosial dan berbagi informasi terbaru ya tentang usaha kriptonya pada tahun 2021 Snoop Dogg mengungkapkan bahwa dia adalah investor aktif di platform NFT SuperRare yang menunjukkan minatnya yang berkelanjutan ya pada dunia seni digital guys pada akhir 2022 Charles Hoskinson dari Cardano dan juga Snoop Dogg berkolaborasi ya dalam video musik baru yang menampilkan proyek NFT Clay Nation dengan Hoskinson menjadi cameo di peternakanya ya di Wyoming ini keren banget ya si Snoop Dogg ini dan kita doakan aja semoga apa yang dilakukan oleh Snoop Dogg ini bisa menjadi inspirasi ya kepada para artis-artis lain dan tentu saja jika artis-artis besar lainnya ini sudah menerima Bitcoin ya atau menjadi penukung dari Bitcoin ini akan menjadi stimulus yang sangat besar banget guys pengaruhnya khususnya untuk adopsi Bitcoin ya dan crypto pada umumnya sehingga kedepannya masyarakat dunia ini sudah tidak merasa asing lagi dengan teknologi blockchain crypto dan juga Bitcoin guys kita tunggu aja nanti seperti apa ya perkembangan selanjutnya kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar guys nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya peace sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax